Baik si Pika UM Metro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Kali ini bersama saya Pak Jadwian Saputra Yang akan memandu acara hari ini Baik kita akan berbincang-bincang tentang LSP P1 Apa itu LSP P1? Kini kita telah mendatangkan narasumber kita Yakni Pak Lukito Dwi Yono MT Sebagai Kepala LSP P1 Universitas Momadiametro Bagaimana kabarnya Pak? Baik Alhamdulillah Boleh perkenalkan sedikit nama dan jabatan sekarang Pak? Banyak boleh Boleh banget Pak Dari lulusannya rumahnya dimana Pak? Oke baik Saya Lukito Alhamdulillah terima kasih ya Di acara ini Ya saya akan jawab seperlunya Perkenalkan saya Lukito adalah ketua LSP LSP itu lembaga sertifikasi profesi Pihak satu Yang diberikan oleh Universitas Momadiametro Ya itu aja Jadi LSP P1 itu lembaga profesi Oh kebalik lembaga sertifikat profesi ya Pak? Ya lembaga sertifikasi profesi Baik guys jadi LSP P1 itu adalah lembaga sertifikasi profesi Jadi gini Pak kita berbincang-bincang tentang LSP P1 Gini Pak bagaimana peran LSP P1 dalam mendukung pengembangan kompetensi Dan kesiapan kerja mahasiswa serta kelulusan untuk memasuki dunia kerja Pak? Oh ya Jadi LSP ini sifatnya adalah lembaga yang dibentuk oleh kampus Universitas Momadiametro ya Jadi memang itu foksinya membantu kampus untuk mencertifikasi mahasiswanya Maka di Universitas Momadiametro Ini adalah salah satu dari banyak universitas Yang mewajibkan mahasiswanya memiliki sertifikat kompetensi Ya kenapa? Karena ada nih peraturan pemerintah 83 tahun 2019 ya Bahwa pemberi kerja Atau harus memperkerjakan Pemberi kerja baik jasa maupun perdagangan itu Harus memperkerjakan pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi Nah dari situ maka Sesuai dengan Motonya Universitas Momadiametro kan Kemajuan Maka kita Harus lebih maju dari yang lain Jadi Dibentuklah LSP Ini karena apa? Satu-satunya Institusi yang boleh mengeluarkan sertifikat kompetensi di Indonesia Ini hanya BNSP ya Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu sudah dilindungi Undang-Undang Di Undang-Undang 10 ya Tahun 2018 Nah maka dari itu Diluar BNSP Enggak boleh Meluarkan Sertifikat kompetensi Beda ya Sertifikat pelatihan Dengan sertifikat kompetensi Itu beda Sertifikat kompetensi Itu hanya dikeluarkan oleh BNSP Nah kenapa ada LSP? Karena LSP ini Dilisensi oleh BNSP Jadi Ibaratnya LSP ini adalah Punyanya BNSP Di luar kampus ya Jadi LSP ini Tunduk pada peraturan-peraturan Yang dibuat oleh BNSP Tapi di kampus tentunya LSP juga tunduk Kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh kampus Kira-kira gitu ya Jadi LSP itu Sertifikatnya bisa digunakan untuk Mendaftar Pekerjaan Ya sebenarnya bukan Kalau pertanyaannya begitu ya Bukan hanya Untuk memudahkan Ya untuk memudahkan Bukan hanya sertifikat kompetensi Yang untuk Bekerja sebenarnya Banyak hal Bisa juga dari keluarga Kemudian dari Ijazah juga bisa untuk ulamar Sertifikat pelatihan juga bisa untuk ulamar Sertifikat kompetensi ini Salah satu komponen Komponen Tapi kemudian apabila dikaitkan dengan undang-undang Dan peraturan Maka sertifikat kompetensi ini menjadi wajib Wajib Karena di peraturan Di undang-undang pendidikan tinggi itu juga disebutkan Perguruan tinggi Itu Mengeluarkan Ijazah Dan Sertifikat kompetensi Kata hubungnya Dan Dan kompetensi Ijazah Dan sertifikat Perguruan tinggi Mengeluarkan sertifikat Yang klausul pertama Klausul kedua Sertifikat berbentuk ijazah Dan sertifikat kompetensi Maka oleh sebab itu Maka perguruan tinggi menjadi relevan Kalau Mengeluarkan sertifikat kompetensi Nah karena Yang boleh mengeluarkan itu adalah BNSP Maka kita tanya BNSP Tolong dong Kami mau Men-sertifikasi mahasiswa Nah kira-kira gitu Kemudian BNSP bilang Oh boleh Tapi Anda mesti bikin LSP Kok LSP Kan gitu pertanyaannya Nah kemudian Nah karena Nanti LSP Kalau udah terbentuk Dilisensi oleh BNSP Maka LSP boleh Boleh Sertifikat Sertifikat profesi Kira-kira gitu lah Oke Pak Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Skema pendaptarannya Pak Oh pendaptaran Pendaptaran Kalau Semua Mahasiswa Universitas Muhammad Dia Metro Ya otomatis Dia harus Mendaftar Mendaftar Itu ada linknya ya Kemudian ada barcode Kita udah digital kok Paperless Jadi tinggal datang aja ke LSP Kemudian Tanya Skema apa aja Yang akan diikuti Kemudian Udah Mendaftar Jadi itu Sifatnya Online apa Offline Pak Dalam pendaptaran Online boleh Offline boleh Bisa aja Apa sih yang kalian minta Gak boleh Bener sekali guys Jadi bisa sifatnya Online dan offline Dalam pendaptaran LSP Gini Pak Untuk Biasanya kan Pendaptaran berarti Ada biayanya ya Pak Berapa biaya tes LSP Biasa Untuk sertifikasi Itu ditentukan oleh BNSP Oh ditentukan dari saya Pak Tapi atas usulan kita Dan itu tercantum di skema sertifikasi Ada yang 450 ribu Ada yang 500 Ada yang 700 Macem-macem Tergantung dari skema sertifikasi yang kita ambil Berbeda-beda Beda-beda Skema sudah di lisensi kita Sudah 12 Kemudian tahun ini Sedang proses Sudah di Approval sama verifikatornya Mungkin tinggal tunggu tanda tangan Itu 28 skema Sertifikasi Dari level 3, 4, 5, 6 Kita punya Tinggal dipilih aja Yang mananya disukai Hobinya apa Hobinya apa Biar pas masuk Propesi Iya Sertifikatnya pas Untuk dimiliki Kan gini loh Kalian itu kan Suka-suka gini Kalian kalau denger berita Itu kan Dunia kerja Itu biasanya Mengeluh Lulusan itu kok Gak kompeten Gitu kan Nah maka Salah satu jalan Itu ya LSP harus berdiri Di kampus Karena menjebatani Antara dunia kerja Dengan Apa yang kalian Pajari Jangan juga Kalian Belajar tentang Bikin Nasi goreng Misalkan Contoh kasus ya Tapi Di dunia kerja Anda Untuk jurusan Membuat nasi Di dunia kerja Nasi kukus Iya kan Beda Iya maka Kita mensinkronkan Kurikulum ini Misalkan juga gini Contoh sepeda motor ya Sepeda motor itu Kalian masih belajar Karburator Iya kan Padahal Di luar sana Motor yang pakai Karburator Udah gak ada Iya kan Itu udah pakai Injeksi Apalagi sekarang ada Apa namanya Motor listrik Misalkan begitu Atau Kurikulum itu kan ada Kadang-kadang Tertinggal dengan Apa yang diingini Dunia kerja Misal Misal nih Kalian masih Diajari Ngetik Ngetik Pakai mesin ketik Misalkan gitu Padahal dunia kerja Udah gak pakai itu lagi Iya kan Mereka pakai Komputer Ketika kampus Mengajarkan komputer Pakai keyboard Lah disana Udah gak pakai keyboard lagi Mereka pakai Toss screen Udah beda lagi Udah beda lagi Maka LSP itu menjembatani Apa yang dibutuhkan Dunia kerja Dengan Apa yang harus Diajarkan Maka di UM Metro Ini Sudah Mulai Sudah berjalan Link and match nya Jadi sinkron Kalian belajar akutansi Ya akutansi yang ditutupkan Dunia kerja Itu Matching Dengan yang diajarkan Di kampus Jangan sampai beda Kira-kira gitu Jadi enak ya Jadi gitu guys Jadi kita Jangan salah Pilih Ketika Ingin Mendaftar Sertifikasi profesi Karena Ketika kita Memasuki Contohnya akutansi Dan kita milih Namazement Itu sangatlah beda guys Jadi Untuk Tanyaan selanjutnya Apa Apa manfaat Tes LSP P1 Ini bagi mahasiswa Tes ya Kalau di LSP gak ada Dikenal tes Adanya assessment Assessment Beda Antara tes Atau ujian Dengan Ujian Nah Karena Kalau assessment itu Mahasiswa itu Harus bisa Menyatakan dirinya bisa Misalkan Ilustrasinya begini Pak Saya bisa loh Nyetir motor Kan gitu kan Bisa Mengendarai sepeda motor Kan gitu kan Dia datang ke LSP Ngomong Pak saya bisa mengendarai sepeda motor Kemudian di assessment Oh iya Maka Ada pernyataan Yang ditandatangani oleh Mahasiswa tersebut Bahwa dia Bisa Mengendarai sepeda motor Baru boleh di assessment Nah kemudian Dinyatakan Oh coba Anda mengendarai sepeda motor Dengan prosedur yang benar Nah maka di assessment Baru setelah itu Baru dikasih Sertifikat Kalau memang Benar Yang dinyatakan bahwa Dia mengendarai sepeda motor Dengan kaedah yang berlaku Dengan prosedur yang berlaku Udah benar Maka itu yang disebut Dengan kompeten Nah kemudian Sebagai bukti dia kompeten Dibuatlah Sertifikat kompetensi Yang memberikannya adalah BNSP Dan itu Berlaku internasional guys Oh internasional ya Iya Berlaku internasional Kalau kalian kerja di VNAM Ya di Filipin Bisa Sertifikat kompetensi Bisa dipakai Ya Pertanyaan selanjutnya Apa langkah-langkah Yang diambil Oleh LSP P1 Untuk memastikan bahwa Standar sertifikasi Propesi Yang ditetapkan Tetap relevan Dalam Kebutuhan saat ini Ya kita punya Manajemen mutu ya Manajemen mutu Ya manajemen mutu Kita ikuti BNSP ya Ada Apa namanya Audit Kita setahun Audit dua kali Audit internal Ada juga audit Surveillance yang dari BNSP Itu standar-standar mutu Harus kita penuhi Harus penuhi ya Kemudian TUK TUK itu tempat uji kompetensi Itu juga harus di Verifikasi Kemudian asesornya Itu Harus di Perpanjang Kemudian dia juga Harus memiliki Sertifat kompetensi Teknis Kan gak mungkin ya Yang meng-assessment Itu tidak kompeten Kan gak mungkin Maka Di LSP itu Yang meng-assessment Itu harus kompeten Karena mahasiswa Bisa aja tanya Misalkan Pak Saya kan di-assessment Sama Bapak Bapak kompeten gak Kan gitu Ya Kalau Bapak gak kompeten Saya gak mau di-assessment Sama Bapak Karena nanti Standar saya Akan gak ada standar Iya Maka Begitu caranya Karena kita meng-adop Pada ISO 17.024 Kira-kira Kita Di BNSP Sudah ISO Jadi Kalau Kita sudah Dilisensi oleh BNSP Artinya Kita mengacu pada ISO 17.024 Oke Pak Baik Pak Kita langsung saja Bagaimana LSP P1 Berkolaborasi Dengan fakultas Atau industri Dan Pihak terkait lainnya Dalam proses Pengembangan Dan penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Kita LSP Selalu kerjasama Dengan Stakeholder Sebagai contoh Ini Kita baru kerjasama Dengan Kominfo Kominfo Utama BPPTK Kominfo Dengan Programnya Digital Talent Scholarship Dan Alhamdulillah Kita diminta Membantu BPPTK Kominfo Untuk di Tiga provinsi Lampung Bengkulu Dan Sumatera Selatan Untuk mengadakan Pelatihan Komputer Nah sekarang Ini ada Program VSGA Kemudian ada Program TA Dan Program DEA DEA itu Digital Entrepreneur Academy TA itu Tematik Academy Nah itu bisa Dikuti Kalau TA itu Untuk Yang sudah bekerja Kalau DEA Itu mahasiswa Boleh Tapi yang sudah Punya usaha Nah kemudian Standar-standar Yang kita Acu Juga standar-standar Dari BPPTK Itu pelatihan Kemudian ada Uji kompetensi Kita juga Kerjasama dengan Cek model yang lain Misalkan Perusahaan Ya tapi Intinya Kita selalu Mengadop SKKNI Itu supaya Diselaraskan Dari kurikulum Kita Namakan itu Penelarasan kurikulum Dengan SKKNI Kalau di Prodi Itu kan ada Penelarasan kurikulum Dengan KKNI Nah KKNI itu Itu Anak KKNI itu Namanya SKKNI Anaknya SKKNI Itu namanya Skema sertifikasi Nah itu Ada urut-urutannya Maka Indunya itu Ada di KKNI Ya Pak Ya Jadi Ada kerjasama Juga dengan Perusahaan-perusahaan Apakah seluruh Mahasiswa dapat Mengikuti uji kompetensi Sertifikat Profesi Untuk Sesuai dengan Skill masing-masing Coba dikat Ini sebenarnya Anu ya Bisa juga menjadi Klu acara ini Jadi dia bilangnya Profesi itu menjadi Profesi Nah profesi Saya pikir itu juga Bagus juga Untuk CR kan Jadi Jadi Anu ya Viral nih Acara ini bukan Profesi Tapi profesi Gak apa-apa Dan apa Upaya yang dilakukan Oleh LSP P1 Dalam menjaga Integrasi dan Kredibilitas Proses sertifikasi Profesi Termasuk Mengawas dan Penegakan Standar etika Yang tinggi Ya Setiap orang itu Punya plus minus Ya Tapi Disitulah Fungsinya LSP itu Melakukan Verifikasi Ya Kemudian melakukan Pengawasan Ya Nah maka Seperti tadi Ada manajemen mutu Yang kita tunduk pada PBN SP namanya Peraturan Badan Nasional Serifikasi Profesi Semua ada aturannya Maka Kita urut Satu-satu Kemudian itu menjadi Manajemen mutu Kan ada Sistem manajemen mutu Ada panduan mutu Ada Standar operasional Prosedur Jadi tiga itu Patokan kita Kalau itu diikuti Insya Allah bisa Meminimalisir Adanya Apa ya Penurunan kualitas Kita ingin kualitas terjaga Iya Ini Wak Langkah-langkah yang Memfasilitasi Pengembangan Peningkatan Kompetensi Untuk dosen Dan staff Terkait Sertifikasi Profesi Kan ada Program pelatihan Iya Dosen-dosen yang Sudah menjadi asesor Kita Pertahankan Kualitasnya Dan kita ikutkan Pelatihan Iya Kemudian kita ikutkan Misalkan Kegiatan-kegiatan Di luar kampus Kemudian Kita ikutkan Yang sudah pelatihan Kita ikutkan mereka Ke program-program Kompetensi Supaya memiliki Sertifikat Kompetensi teknis Selain juga Memiliki Sertifikat Aksesor Aksesor Iya Kira-kira gitu Baik Wak Bagaimana dalam Partisipasi Dalam jaringan Atau asosiansi Sertifikat Profesi Regional Atau Nasional Untuk Memperluas Akses Dan meningkatkan Sertifikat Sertifikasi Iya LSP itu Di Mamadia Itu ada LSP Mamadia Namanya LSP Perguruan Tinggi Mamadia Dan Asia Maka kita Ada Perkumpulan Badan hukum Kalau dulu asosiasi Kan sekarang Udah gak boleh Adanya perkumpulan Perkumpulan LSP PTMA Namanya Katanya gitu Nah Kepanjangannya Perkumpulan Lembaga Sertifikasi Profesi Perguruan Tinggi Mamadia Asia Nah Ketuanya Saat ini Pak Eko Dari Universitas Ahmad Dalan Sekretarisnya Dari UM Metro Saya Bendaranya Pak Hamka Dari Universitas Purwakerto Dan lain-lain Ada Anggota Utamanya Ada 10 Sekitar itu Sekarang 11 Kemudian Anggota Anggota luar biasanya Sekitar 20 Kenapa? Karena di Indonesia ini baru Awalnya 9 Yang punya LSP Kemudian Tahun ini Tambah 2 Dan mau Tambah 9 Sudah jadi CLSP CLSP itu Calon LSP Itu bisa menjadi Anggota Udah bisa jadi Anggota ya? Ya Kira-kira Kan udah calon Kan lumayan Udah diusahakan UM Metro itu Di nasional Itu kan Dipandang ya Artinya Kita menjadi sekretaris Dari Perkumpulan LSP PTMA Ketua-nya Dari Pak Eko Uadi Sudah se-Asial Ya Mohdia Di Indonesia Aje lah Nasional Nanti Sampai internasional Oke Untuk Mengenai Integrasi Pembelajaran Praktis Dan pengembangan Lapangan Di program Sertifikasi Proposi Untuk Memastikan Kesiapan Mahasiswa Dalam dunia Kerja Ya kita mulai Dari Pemahaman Yang sama Dulu Ya kan Kalau Pemahamannya Sudah sama Maka program Yang kita Lakukan Nanti Akan Lebih Mudah Nah Ada Problem Yang sebenarnya Itu adalah Peluang Jadi problem Itu kalau kita Lihat sebagai Opportunity Atau peluang Maka Lebih mudah Diselesaikan Maka Pemahaman terhadap Kompetensi itu kan Beda-beda Tapi intinya adalah Kalau kita mendengar Berita itu sering ada Gap Gap Jarak yang Jauh Antara Kebutuhan dunia kerja Dengan Apa yang diajarkan Di kampus Ya kan Maka Sekali lagi Kita ingin Gap itu Mengecil Ya kan Maka Negara ini Sudah Pemerintahnya Sudah membuat Regulasi Sudah membuat Pedoman-pedoman Misalkan SKKNI Nah SKKNI Itu dibuat oleh Banyak Stakeholder Banyak industri Dia mengundang Perguruan tinggi Mengundang Industri Mengundang Pemerintah Mengundang Akademisi Dan lain-lain Asosiasi Dan lain-lain Untuk membuat Satu buah SKKNI Nah SKKNI Itu standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nah Kalau standar Mengajar kita Standar yang kita Ajarkan ke mahasiswa Adalah SKKNI Maka dipastikan Mahasiswa lulus Itu memenuhi Standar-standar Di dunia kerja Itu sudah bisa dipastikan Itu sudah pasti Karena Negeri ini kan Diatur oleh pemerintah Kalau pemerintah Sudah menetapkan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia Itu adalah ABCDEFG Maka kita harus Menurut itu Nah kalau kita Menurut Apa yang Diinginkan oleh SKKNI Dan kita Ajarkan Di perguruan tinggi Sesuai dengan levelnya Karena perguruan tinggi Level 6 Nah maka Ketika mahasiswa lulus Jadi dipastikan Dia Paling tidak Pernah belajar Apa yang Diajarkan oleh Perguruan tinggi Apa yang Diinginkan oleh SKKNI Nah problem Masalah dia bisa Atau tidak Itu kan tergantung Masing-masing Maka mahasiswa kan Ada yang dapat Nilai D Nilai C Nilai B Nilai A Nah tapi kita Akan memastikan Bahwa Apa yang Dinilai A Oleh sebuah Institusi yang Sudah Mensinkronkan Mata kuliahnya Dengan SKKNI Itu betul-betul Sudah Dinyatakan Diterima oleh Dunia Kerja Itu yang sesuai Dengan dunia kerja Jangan juga Kita belajar Menanam terong Tapi di luar sana Itu Disuruh kerja Menanam padi Ada gak Pak Peran LSP P1 Untuk Kebirausahaan Dan inovasi Dalam dunia kerja Ya Catatan itu Kebirausahaan Yang kedua Bahasanya adalah Inovasi Nah Kalau saya pahami Inovasi itu Inovasi itu Apa ya Di luar konteks Namanya inovasi Maka inovasi itu Pasti Akan menerima Risiko Salah Itu inovasi Maka Kalau kita Menginginkan Mahasiswa itu Berinovasi Maka kita harus Mengizinkan Mahasiswa itu Di luar konteks Tanda kutip Mahasiswa itu Salah Ya kan Karena kalau Perdomanya sudah ABCD Kemudian kita ingin Mahasiswa itu Berinovasi Maka kita izinkan Mahasiswa itu Untuk melakukan E Kan gitu Karena kalau tidak ada E Maka itu tidak Bukan inovasi Namanya Ya kan Itu saklek saja Nah Peran LSP Dalam kirausaha Misalkan dengan Membuat skema Namanya skema Sepertifikasi Kirausahaan Ya ada Kemudian mengadakan Pelatihan kirausahaan Tapi bukan LSP yang Adakan Inkubator Makanya kita kerjasama Dengan Inkubator Dan stakeholder Yang lain Kemudian terkait dengan Inovasi Maka LSP kan Maka LSP kan Membuat skema Dari Sedikit Menjadi banyak Itu inovasi Kemudian membuat Terobosan-terobosan lah Yang Bermanfaat Insya Allah Baik Pak Bagaimana Adaptasi Terhadap Pengembangan teknologi Dan kebutuhan pasar Dalam perubahan cepat Ini Pak Oh Untuk LSP sendiri ya Karena Kalau dipahami pasar LSP Pasarnya itu Karena P1 Pasarnya pasti mahasiswa Karena yang bisa Disertifikasi oleh LSP itu Hanya mahasiswa LSP P1 Tapi karena Kita di perguruan tinggi Di perguruan tinggi Pada umumnya itu ada Tridharma perguruan tinggi Tapi kalau di Muhammadiyah kan Catur Dharma perguruan tinggi Karena ada satu AIK Al-Islam dan ke Muhammadiyahan Nah Maka Disitu ada pengabdian Nah di dalam pengabdian itu Maka perguruan tinggi Wajib Ya karena Catur Dharma itu Semua empat-empatnya Harus dilaksanakan Kalau tridharma Itu tiga-tiganya Harus dilaksanakan Nah salah satu Catur Dharma itu Pengabdian kepada masyarakat Maka perguruan tinggi Itu membina Desa Membina UMKM Membina Perusahaan Membina sekolah-sekolah Nah Ketika Binaan-binaan UMKM ini Memerlukan Sertifikat kompetensi Untuk Kemajuan mereka Untuk hidup mereka Untuk kesejahteraan mereka Maka Disitu titipul pertanyaan Bisakah LSP Men-sertifikasi mereka Nah Setelah kita berkonsultasi Dengan BNSB Ternyata dimungkinkan 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 Bahwa Melaksanakan catur Dharma Tapi dengan skema Yang Beda Nah Skema sertifikasinya Akhirnya kita Coba Dengan bimbingan BNSB Dan sudah ada 6 Ada 6 Skema sertifikasi Yang sudah Dilisensi BNSB Yang bisa membantu Binaan-binaan kita Untuk dapat Disertifikasi Karena Sertifikasi Kompetensi yang dimiliki Oleh binaan kita Ternyata Disaratkan untuk Misalkan Sertifikasi Badan Usaha Ya Ucapkan Sertifikasi halal Sertifikasi yang lain Badan Usahanya Maka Itu menjadi penting Ini nilai plus Kalau kita kuliah Di UMNU Baik Baik Pak Yang terakhir Kesimpulannya Bagaimana Mengenai Harapan Bapak Mengenai Peran LSP P1 Kedepannya Ya Kalau kita sepakat Bahwa Tidak ada lagi Gap Antara Kebutuhan kerja Dengan kurikulum Solusinya kita pakai SKKNI Itu solusinya Maka kita Kalau solusinya pakai SKKNI Maka Harus ada Sinkronisasi Antara Kurikulum dengan KKNI Melalui SKKNI Nah Kalau dengan SKKNI Maka Harus ada LSP Supaya bisa membuat Skema Sertifikasi Nah Skema Sertifikasi Itu nanti Yang Materi-materinya Atau unit-unit Kompetensinya Diajarkan Kepada mahasiswa Karena yang menentukan Leveling Di Apa namanya Di KKNI Itu ya Skema Skema itu Sudah ada leveling Level 1 2 3 4 5 6 Maka kalau kita Sepakat sekali lagi Tidak ada gap Antara kebutuhan Dunia kerja Dengan kurikulum Salah satu jalan Yang paling mudah Yang paling relevan Saat ini adalah Kita membuat LSP LSP membuat skema Skema itu Atau kurikulum Diselaraskan Dengan KKNI Melalui SKKNI Dan mulai Skema Sertifikasi Maka Mahasiswa kita Pasti Ilmunya relevan Dengan dunia kerja Itu Baik Sipika UM Metro Itu tadi Bincang-bincang kita Bersama Bapak Lukito Dwi Yono MT Sampai jumpa Pada kesempatan Lain dengan Topik-topik Yang berbeda Saya Pajaduan Saputra Pamit undur diri Sampai jumpa Di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome to UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Terima kasihلم